Selamat datang di 4Cast, tempat menuangkan segala rasa Jadi di Robani ini sekarang punya program baru yaitu 4Cast Tempat menuangkan segala rasa, segala rasa dari segala rasa di pokoknya Sekarang kita di segmen pertama kali kita ini, kita ngeluarin segmen history History gitu Pada harinya History Kayak ya history orang-orang yang punya history keren Pertama segmen pertama kali kita ini nih, pertama launching history Kita langsung gak main-main tamunya Ownernya langsung dari Robani Robani apa namanya ya Pak ya? Maaf ya Oh iya? Iya Kok udah interupsi aja nih? Iya Sebenarnya ownernya bukan saya Oh gitu, saya selalu undang dong Gimana nih Kak? Ownernya yang sebenarnya adalah Allah SWT Astagfirullah Astagfirullah Saya hanya kebagian ketitipan saja sementara di dunia Semoga saya, kalau mau dilempar ke saya bisa ya Pak ya Karena sebenarnya sesuai dengan doa-doa yang dilantur oleh Nabi Kalau kita salah-salah ngomong bisa masuk kepada kemusyrikan Astagfirullah Iya Makanya kita pagi dan petang harus ada doa itu Supaya kita jangan salah-salah ngomong gitu ya Masuk ucapan terima kasih kepada orang itu gak boleh juga Harus jajahullah khairun 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 Jajahullah khairun gitu kan Makanya kita tiap pagi Terima kasih Ya tiap pagi dan petang tuh bacanya Allahuma ina na'udhukam min anu syirika Bika sya'ina alamu wa astagfirullah Alamu wa astagfirullah Supaya kita terhindar di semua kemusyrikan Amin Balik sirkul lisan, sirkul letak Dan syirik-syirik yang lainnya Sirkul letak tahu Gimana Pak? Menaruh lafaz Allah Sama Nabi Muhammad sama Oh gitu Harusnya Allah sedikit lebih tinggi Daripada Nabi Muhammad Betul 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 Karena kita dari masjid gitu ya Disamanya ya Sirkul letaknya Jadi Bapak hanya ketitipan aja ya Ya Masya'Allah Alhamdulillah Jadi saya Dan pasti sebuahnya yang nonton ini Pada penasaran Pak Gimana sih Kisah dari Robani ini gitu kan Ya sebenarnya Gak ada kisah yang menarik dari Robani Salah undang lagi saya Tapi Sekedar untuk inspirasi lah ya Bagi teman-teman yang masih muda Yang ingin belajar tentang bisnis dan sebagainya Barangkali ini bisa menjadi Suatu inspirasi buat mereka lah Gitu ya Tapi Sebenarnya saya malu untuk menyampaikan ini gitu ya Kenapa? Kenapa? Karena yang namanya bisnis itu selalu berubah Ya kan? Jadi kalau pengalaman kita yang lalu belum tentu bisa dipakai di pengalaman yang akan datang Karena bisnis selalu berubah gitu ya Ya tapi kan pengalaman pelajaran Pasti tetap ada pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman Ya betul Kayak kita sedang kuliah ya Ngambil jurus apa? Ngambil apa Pak? Ngambil hikmah Oh ya betul Alhamdulillah ya Pak ya Jadi awalnya itu Bapak merencanakan Maksudnya melihat situasi pada saat itu Apa yang bisa dijadikan Mbak Isha oleh Bapak gitu kan Melihat susahnya hidup Bapak masa lalu itu ya Memang dalam kehidupan ya Seorang pemuda ketika itu Yang pertama yang dia cari adalah Aisah Aisah Nah baru kedua setelah itu adalah Mbak Isha Nah Aisah sudah dapat Ya kan istri saya sendiri Setelah itu saya bingung Ya bagaimana supaya punya Mbak Isha Karena istri gak mungkin dikasih makan dengan Cinta buta Ataupun cinta Durjana Berarti selama ini orang yang berpikir Harus settle dulu Finansialnya itu berarti Ya ada yang berpikir begitu Tergantung masalah keimanan saya pikir ya Kadang gitu kadang orang yang Kayak saya imannya termasuk nekat Gitu ya Kadang saya biasa sejak kecil Dilihatin untuk nekat Misalnya saya Eh tunggu Pak Misalnya saya gak bisa berenang Maka saya harus lompat ke kolom renang Dan saya harus bisa berenang Dan tenggelam saya Setelah tenggelam saya baru bisa berenang Dan saya makan udang mentah dulu Supaya bisa berenang Kata temen saya Makan udang mentah dulu katanya Ketawa-ketawa kayak ketawa Ngakak banget ini Sudah selesai nangis Udah terharun dengan kisah Bapak Iya betul Terus Jadi Bapak ini tahun berdirinya Berdirinya si Robani ini Jadi tahun berdiri Robani sebenarnya Belum berdiri ya Duduk lebih tepat ya Kalau berdiri kan Berdiri tegak Jadi duduk dulu ya dia Iya betul Duduk dulu baru berdiri Iya Bahkan merangka sebelumnya kan Ngesot dulu merangka Nah berdiri Nah berdiri itu tahun 94 Lebih tepatnya gitu kan 94 Nah karena disebut dengan nanti ada istilah De jure de facto ya De jure berarti kan Berdiri secara hukum Udah legal Kalau sebelumnya Ya tadi Begitu dia lahir Tertati-tati Ngesot Merangka Iya kan Kemudian sampai dia bisa duduk gitu kan Nah yang ditanya yang mana nih Tolong dikatain Jadi tahun berapalah Bapak udah merintis Robani Oh gitu ya merintis ya Sebenarnya tahun 91 Sejak saya menikah Ya kan saya menikah Itu sudah kebayang Harus buat apa Apa yang dikerjakan Pada saat itu Pada saat itu saya menikah 91 ya 91 Pada saat setelah menikah Bapak langsung tiba-tiba berdiri gitu Pak Jadi ada ceritanya Tunggu Pak Saya belum kenalin Bapak ini siapa ya Oh belum kenal saya Saya ini termasuk yang tidak suka dikenal Oh jadi namanya disensor aja Namanya-namanya Ambris sebenarnya Tapi sekarang ada nama komersial Apa itu Pak Ambris Robani Kalau datang Pak Ambris Robani Iya Ya silahkan lanjutkan Pak Iya Sampai mana tadi Tahun berapa Tadi 91 ya Bapak ya Mulai berdiri Mulai merintis ya Merintis Di tepatnya Karena tadi saya sudah mulai Jualan buku lah Gitu ya jualan buku Berarti random aja ya Pak ya Majalah Majalah Islam Nah itu kita ambil di Jakarta Dan ada kisah sebelumnya yang Sebelum kemarin kita Jangan disebut kemarin Iya panjang kali ya Iya Emang di kanan gitu Jadi pada saat Merintisnya begitu Merintisnya dari buku Kemudian masuk ke Jualan buku keliling lebih tepatnya Karena saya dari Liko ke Liko jualannya Sehingga ada keidean untuk Jual kerudung Oh lain lagi tuh Jadi kalau jual kerudung itu Ya kan 94 ya 94 itu Di tengah para muslimah Kesulitan mencari Busana muslim Masuk kerudung dalamnya Karena waktu itu dilarang Tapi banyak Muslimah tidak boleh memakai kerudung gitu ya Gitu Terutama di sekolah sekolah Ataupun di perkantoran Ataupun di Ya dimana pun ya Sehingga Nah sehingga kesulitan Orang mencari Kurudung tuh Ataupun busana muslim itu dimana Nah Saya punya kesempatan Saya pikir Setiap sesuatu yang dilarang Kalau kita kerjakan Gitu kan Pasti akan Ada peluang Ibaratnya inilah Narkoba 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 kan dilarang ya Tapi yang jualnya gak pernah berhenti Gitu Gimana Makin besar Pedagang narkoba itu Iya gak Kalau itu Yang narkoba haram saja Yang Pedagangnya berani Kalau ini kan busana Busana muslim yang berintah ke Allah Untuk menutup aurat Dilarang ya Yang dilarang sama manusia Nah saya yakin bahwa Allah akan menolong kita nanti Kita jualan produk kayak gini Masya Allah Jadi target pasar bapak pada saat itu buat Memenuhi kebutuhan para muslimah Yang kesulitan mencari Pesana muslimah ketiga-tiga Sehingga itu pemasarannya seperti apa itu pak Nah pemasarannya Ya itu sudah dibagi ya Di kedua ya Ada pustaka robani Sepastaka robani Yang jual buku Ada pustaka robani Eh ada pustaka robani akhwat Namanya Oh utum akhwat aja Jadi ada buku-buku juga dalamnya Buku-buku khusus muslimah Disamping itu ada Busana Sehingga orang bisa tertarik Beli produk bapak itu gimana pak Oh Karena memang jarang orang jual Gitu ya Ada satu Bus bursa-bursana juga Ya tapi saya Beda lah konsepnya Sehingga akhirnya Karena juga kita aktif di pengajian-pengajian ya Dari satu pengajian-pengajian yang lain Dari mulut ke mulut Ya jadi Akhirnya Dari sekolah-sekolah Masih semua kampus dan sebagainya Kita terus iklan Brosur 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 Terus pada saat itu Ada toko muslim lain selain bapak Oh ada Apa yang membuat orang-orang ke toko muslim bapak Ke robani ini Di branding Karena robani lebih murah lah Oh gitu Lebih murah karena Belum dianggap branded gitu ya Ketika itu Ketika itu Sementara itu Udah ada ya toko muslim yang branded Belum juga Oh belum Belum juga Tapi dia lebih dulu Gitu Nah terus pak Setelah sudah berdiri Sudah berdiri Mana teman-mana Sudah berdiri Apa namanya Bapak memutuskan untuk membuka cabang di tempat lain Itu Kenapa Bapak mau buka cabang Kenapa nggak Ya udah satu toko cukup lah Ya betul Ya Kalau saya kan suka tantangan ya Ya Gitu Jadi Kalau dengan buka cabang Itu tantangan baru bagi saya gitu ya Yang kedua adalah Kalau kita buka cabang Berarti Peluang omser kita bisa bertambah Kalau saya satu toko omser sekian Kalau kita buka toko yang baru Berarti ada tambah omser kan Nantinya Tambah pendapatan lah gitu Nah Makanya Saya membidia di kampus Di kampus lagi Kalau disini kan Unpat ya Di Batik Kur Kalau disana Jatinangor Saya buka Baru buka dua hari Di Di gondol maling semua Waduh Rugi saya waktu itu dua juta Dua juta Dengan harga dollar Dua ribu perak Waduh Dollar Dua ribu rupiah sih Jadi dua juta di zaman dulu gitu kan Nah ternyata sidik punya sidik Yang menggondol Dia adalah karyawan sendiri Oh gitu Melihat bapak sukses Bukan gitu Dia juga mungkin susah ya Terus kunci dia pegang Oh jadi gampang lah ya Buat dia ya Dengan alibi seolah-olah ada perampok gitu kan Jadi Mbak Po tanya dari mana akhirnya itu karyawan itu Berarti karyawan itu Bukan haters ya Bukan haters Bukan Emang kebutuhan sosial aja ya Kebutuhan sosial Kita sudah ini lah ya Banyak tanda-tandanya gitu ya Nah tapi ya sudah Tapi kita gak mau Akhirnya kita Dia tidak bersama kita lagi Hmm